Tadi habis sahur, Mas Pandu sekarang mau sekolah-sekolah tiktok, terus mau sholat nanti ya, terus habis itu tidur ya, coba lihat Sini, kamu kental, muka-muka Ben, kental Hai Oh, oh Nyeny ying Tuh Yuk berikan aku nggak buka hatinya Ayo, berikan ke Adam nggak bisa dibuka nggak bisa dibuka nono nono hai hai cah cahat 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 hai hai iya ini siapa 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 ini kakak kakak bangun tidak ya ini siapa ini siapa ini kakak ini pandu ini ini siapa ini ini siapa ini siapa ini licah ini 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 mama ini siapa nah kebetulan tadi mas bandu sudah pulang ikut mbak Tina ya dia sudah pulang terus sekarang ini aku mau masak buat soto madura soto daging madura ya cuman aku pakai bahan yang aku punya saja karena ada beberapa bahan itu yang aku nggak punya teman-teman online jadi mohon maaf sekali kalau untuk yang tak buat ini tidak sesuai dengan versi kalian mungkin yang bisa bersama dua ya ini aku kurang lebih pakai daging hampir setengah kilo tak potong kecil-kecil saja karena dagingnya ini tuh rada alat teman-teman terus ini untuk sambelnya juga sudah tak rebus dulu tadi cabenya sekarang mau tak ulek-ulek tadi juga habis ini juga habis goreng berambang yang buat ditaburi nanti kalau setelah sudah jadi ini buatnya itu lumayan lama ya karena ngerapis dagingnya juga lama terus ini bumbunya waktu haluskan saja pakai super bumbunya itu ada bawang merah bawang putih dan juga jahit terus kunyit untuk lada dan untuk tumbarnya aku pakai buku saja terus juga teman-teman online oh ya lupa ada kamera juga ini aku punya nggak terlalu lengkap ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya 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 teman